Selamat datang kembali di channel konten kreator pada video kali ini admin bagikan kepada anda yaitu cara mengatasi aplikasi yang tidak terinstall ketika ingin menginstall aplikasi tersebut oke jadi ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut oke bagaimana caranya silahkan kalian simak video ini sampai habis usahakan kalian jangan skip video ini agar kalian paham oke langsung saja ke cara yang pertama jadi untuk mengatasi hal tersebut teman-teman harus periksa ruang penyimpanan di handphone kalian masuk ke pengaturan cari yang namanya penyimpanan usahakan ketika kalian ingin menginstall aplikasi tersebut harus tersedia ruang yang cukup oke selanjutnya teman-teman bisa install setelah kalian cek ruang penyimpanan di handphone kalian itu tadi cara yang pertama jika cara yang pertama ini tidak berhasil oke lanjut ke cara yang kedua oke untuk cara yang kedua teman-teman masuk ke playstore klik ikon profil bagian pojok kanan atas pilih play protect klik ikon gerigi bagian pojok kanan atas nah teman-teman non aktifkan yang ini pilih non aktifkan oke setelah kalian non aktifkan teman-teman bisa coba install aplikasi yang ingin kalian install oke jika teman-teman tidak bisa menggunakan cara yang kedua ini atau tidak berhasil teman-teman bisa menggunakan cara yang ketiga oke lanjut ke cara yang ketiga oke teman-teman untuk cara yang ketiga teman-teman bisa melakukan hal ini jadi ketika kalian ingin menginstall aplikasi tersebut usahakan aplikasi yang kalian ingin install sebelumnya belum terinstall jadi misalnya aplikasi whatsapp seperti ini ketika kalian menginstall aplikasi whatsapp lagi usahakan kalian harus hapus aplikasi tersebut sebelumnya baru kalian bisa install jika kalian ingin memperbarui aplikasi whatsapp ke versi terbaru jadi misalnya aplikasi tersebut tidak bisa kalian install atau tidak terpasang oke jika cara yang ketiga ini tidak berhasil teman-teman bisa menggunakan cara yang keempat oke untuk cara yang keempat teman-teman usahakan jika menginstall aplikasi dari website usahakan jangan menggunakan versi yang paling rendah atau versi yang paling lama jadi biasanya ketika kalian menggunakan aplikasi yang versi lawas atau lama biasanya terjadi hal seperti yaitu aplikasi tidak terinstall atau tidak terpasang oke usahakan kalian harus cari yang paling versi terbaru dari versi aplikasi tersebut yang kalian install oke teman-teman semoga berhasil dengan cara yang admin sampaikan tadi semoga video kali ini bisa bermanfaat khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.